Bagi main basket, main bodi sama teman, jatoh, aku jatoh akhirnya retaklah kakiku, non-sen dan ternyata memang ada retak. Mereka ada yang perlu, kasusnya perlu untuk disesar. Kita harus selamatin anaknya, kalau gak ibunya juga meninggal, suka lupa ada presence Tuhan dalam hidupku. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda dan kita ada di series The Journey. Dan kita ada bintang tamu yang baru, siapa dia? Dr. Timothy. Terima kasih kok. Iya langsung dokter, eh Pak dokter, introduce dulu dong ke teman-teman kita yang mungkin belum kenal Dr. Timothy. Halo teman-teman semua, nama aku Timothy. Sebenernya lebih baik kalau di gereja jarang ada yang mau gue dokter ya. Jarang sih. Karena memang tidak mau di address seperti itu. Tapi ya izinkan aku untuk perkenalan diri, nama aku Dr. Timothy Christian. Aku salah satu jemaat di GK Fluid dan saat ini memang berkecimpung di komunitas Yud. Yes, mantep banget. Imi, Dr. Timothy Christian. Aduh, mau dipanggil Pak dokter atau gimana nih Tim? Timo aja, Timo aja. Iya emang dipanggil Timo ya, oke oke. Eh Tim, oke berarti lu sekarang gimana nih kesibukan lu sekarang? Saat ini aku udah beres pendidikanku di S1 sebagai dokter. Aku udah dapet gelar dokter juga. Saat ini juga lagi persiapan untuk aku mau berangkat program internship selama setahun. Itu tujuannya untuk dapet izin praktek. Oh buat izin praktek, emang lu masa depannya apa gimana? Pengen buka praktek kah atau gimana? Nah sebenarnya nomor izin praktek itu selain kita perlu untuk kalau misalnya mau buka praktek sendiri, itu juga kalau misalnya kita mau kerja di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, itu semua butuh nomor izin praktek. Jadi kayak semacam nomor kita untuk kalau misalnya mau kerja harus apply lah gitu. Si nomor itu. Jadi lu address nomor ini supaya bisa ini ya? Iya bisa kerja. Gue pengen tau sih kayak kenapa sih lu pengen jadi dokter? Karena banyak orang bilang jadi dokter kan itu pekerjaan yang mulia. Tapi interdice society juga bisa bilang kayak bisa corrupted juga gitu. Kayak anjir jadi dokter macuan atau something like that gitu. Lu sendiri gimana? Sebenarnya dari dulu si simple aku suka biologi waktu pas SMA, tapi sama sekali tidak terpikir tuh mau jadi dokter. Pilihan pertama aku dulu adalah bioteknologi, foodtech gitu-gitu kan. Sampai kelas 12 atau SMA 3. Terus ada satu kejadian lah yang membuat aku kayak oh dokter keren juga. Sebenarnya kejadian bukan kejadian yang baik ya. Jadi pada saat dulu, kita kan dulu suka main basket. Apalagi waktu itu latihan untuk kita mau ujian praktek lah. Ujian akhir dari kelas 12. Lagi main basket, main bodi sama temen, jatoh. Aku jatoh akhirnya retak lah kakiku. Kelapa kaki. Lemah. Memang iya. Ya terus-terus? Terus 10 menit aku duduk di pinggir lapangan kayak kok sakit mulu. Ya akhirnya guru-guru aku bilang, Yaudah coba ke Atma aja. Kamu periksakan dulu. Ke Atma, waktu itu bareng sama papi juga ke Atma. Ronsen dan ternyata memang ada retak. Di bagian telapak kaki. Nah disitu ketemulah sama dokter ortopedi. Aku lupa namanya, tapi dokter itu cowok. Akhirnya aku dikasih tau, ini ada patah, retak. Terus dipasang gips kan. Oh iya iya. Aku inget banget tuh gipsnya warna merah. Buken putih biasanya. Enggak, dia pake gue warna merah. Oh oke menarik. Iya jadi kalau datang sekolah tuh gue malah berasa lebih keren. Aneh banget sih. Yang lain tuh sepatunya warna hitam kan dulu. Iya. Merah sendiri gue. Aneh banget. Terus karena itu masa-masa ujian praktek. Jadi kan Senin sampai Jumat tuh ujian praktek terus kan. Yang lain tuh sibuk ujian praktek segala macam. Aku juga ujian praktek sih. Tapi aku pake tongkat dan pake gips merah itu. Jadi gue berasa keren juga. Beda sendiri sih. Jadi kayak gini-gini gitu. Yang bikin aku tertarik jadi dokter adalah. Jadi sebenernya pasang gips itu butuh waktu beberapa lama. Karena kan kita butuh waktu agar tulang itu bisa recovery. Gips itu kan tujuannya biar kita gak gerakin kan. Jadi bisa recovery-nya bagus. Satu minggu pasang itu dokter ortopediku udah suruh lepas. Oke. Jadi waktu pas aku datang lagi ke Atma satu minggu selanjutnya. Dokter ortopediku udah bilang lepas. Udah coba lepas. Terus dokter suruh aku napak pake jari-jari gitu. Biar latihan. Kayak jinjit gitu. Iya kayak jinjit. Oke oke. Nah pas aku jinjit di rumah sakit. Ada beberapa dokter yang nanyain ke aku. Kok udah boleh jalan? Gitu. Oke. Padahal kamu minggu lalu baru gips. Terus aku bilang dokter si A nih yang ngomong. Gitu. Terus ternyata ya aku melihat bahwa dokter A ini adalah dokter A yang punya pengetahuan banyak. Jadi dia kayak quite different with the other doctors yang bilang kok udah boleh jalan gitu. Dan disitu gue merasa bilang ini dokter keren juga ya gitu. Dan pada akhirnya gue sembuh. Oke oke oke. Itu sih. Jadi karena ada se-simple itu ya. Iya gue melihat kayak oh ada dokter yang kayak gini ya. Dan menurut gue itu keren. Karena actually gue juga kenal lu awal pas yang kayak lu kelas 12 juga kan. Iya. Iya dan itu juga lu masuk ke ITB ya. Unpad. Unpad langsung Unpad. Iya pada jalan bandung. Nah itu gimana tuh kayak ada gak selama lu menjadi dokter itu perjalanan lu sama Tuhan ada gak? Kayak apa sih yang Tuhan pimpin lu dalam mencari ke dokter. Apa jadi dokter gitu. Sebenernya kalau gue traceback lagi gue liat lagi. Perjalanan SMA waktu aku SMA itu seringkali ya karena hidupku monoton. Ya anak SMA paling belajar main belajar main gitu kan. Iya. Jadi aku kadang suka lupa ada presence Tuhan dalam hidupku. Baru mulai kelasnya justru pas kuliah. Aku pasti di dokteran pas lagi kuliah ke dokteran. Iya pas baru mau ujian. Kan aku unpad pada jalan bandung. Waktu itu aku ambil jalur tes. Jadi memang jalur tes itu kita harus persiapan kan. Persiapan waktu itu matvis, kimia, biologi. Itu aku merasa very struggling disitu. Karena fisika dan matematika adalah dua hal yang aku gak pengen ketemu. Ternyata aku harus persiapan untuk ujian masuk universitas. Aku ingat waktu pas les itu, aku hari ini belajar fisika. Besok misalnya biologi aku suka. Terus besok lagi belajar fisika. Materi dua hari lalu gue bisa lupa tentang fisika itu. Jadi gue merasa kayak gue belajar lupa-lupa mulu gitu. Otak gerak dong. Gimana tuh otak gerak? Gimana tuh otak gerak? Iya ya sama lagi. Bener kan kayak gitu. Jadi waktu itu aku ujian di satu sekolah. Bukan sekolahku. Jadi kan semua ngumpul disitu kan. Aku ditemani sama papi. Selesai ujian, gue bukannya relief kayak. Ah bisa nih ngerjain atau ya gue udah did my best lah. Gue keluar dari ruangan itu, gue langsung bilang ke papi. Pih maaf ya. Gue nangis. Gue nangis. Gue kayak gue gak bisa. Tadi fisika matematika sesama. Tapi lulus. Tapi lulus puji Tuhan. Karena itu adalah the only option kok sebenarnya. Oh iya? Iya. Gue daftar ke situ, gue gak daftar ke tempat lain. Jadi kalau misalnya. Jadi lu bener all in? Iya. Kalau misalnya gue gak akan terima di situ, gue akan berencana untuk gap year. Gap year? Iya. Gue setahun gue gak akan kuliah. Berarti lu gak ada backup-up sama sekali ya? Gak ada sama sekali. Gak. Kayak. Kind of yolo. Tapi pada saat itu aku merasa ya memang aku kan kelahirannya lebih muda daripada angkatanku. Jadi aku merasa ya sudah aku akan ngapain dulu kayak satu tahun gitu. Ya tapi memang Tuhan tempatkan aku di fakultas doktorat. Terus gimana perjalanan lu dari itu sampai sekarang gitu kan? Sekarang kan lu udah lulus dan lu udah balik ke Jakarta. Jadi gimana? Kayak dalam prosesnya itu gimana? I think Tuhan membangun aku with a lot of struggle ya. Kayak tadi kalau selama SMA kan hidup seperti biasa-biasanya. Monoton. Monoton. Belajar lulus. Main gampang gitu kan? Tapi kalau pas kuliah, pelajaran ternyata sesusah itu. Dokter, mikirin janteng, mikirin paru-paru. Apalagi masih COVID kan waktu itu. Iya zaman COVID. Zaman COVID lu langsung. Jadi kayak gak ada tuh interaksi secara langsung, diskusi. Ya jadi belajar sendiri. Belajar sendiri, stress sendiri, pusing sendiri. Kita masih video call-an sih kedua kali sih. Sudah. Sama-sama stress Jakarta, Bandung. Pas COVID itu memang masa orang dimana mereka struggle sendiri. Teman-temanku yang susah belajar pun akhirnya ya struggle sendiri. Gak sedikit mereka yang akhirnya extend waktu kuliah. Karena gak lulus segala macam ya mereka extend. Justru dari banyaknya struggleku itu, aku melihat bahwa Tuhan memimpin dalam setiap, misalnya mau ujian. meskipun tetap banyak struggle-nya. Bukan berarti ketika, ketika gue serahkan sama Tuhan, semuanya easy, no. Iya, iya, iya. Tentunya. Mungkin pada saat itu aku juga belum bisa melihat, kok nilai ku segini ya gitu. Tapi by process, ketika aku merasa, oh memang nilai ku kurang, aku harus belajar lebih banyak. Pada saat itu tujuannya untuk biar nilainya bagus. Tapi saya pikir Tuhan membangun gue dari situ. Karena dari apa yang gue baca, meskipun, ini misalnya teman-teman yang lain persiapan untuk ujian doang nih, jadi mereka baca materi ujian doang. Misalkan gue, gue punya ketakutan kayak, nanti kalau ujian bakal ditanya yang aneh-aneh gak ya? Gue baca yang lain. Jadi lu lebih dari yang lain, lu belajar lebih banyak gitu ya? Maksudnya karena gue cuma takut. Karena fear. Karena fear sih. Definitely karena fear. Karena takut. Nanti dokter bakal nanya apa ya gitu. Tapi... Ujian paru-paru, kan naik kayak ginjal kayaknya. Gak sih gitu ya. Gak sih gitu ya. Baca ginjal. Tapi I think, itu yang membuat aku akhirnya, belajar sebagai passion, bukan belajar sebagai ujian. Belajar untuk ujian gitu ya. Dan itu membantu aku ketika, kalau di kedokteran tuh kan, S1 kita belajar doang. Terus ada pendidikan lanjutan namanya koas. Itu kita baru treat patient. Oh oke. Itu membantu aku dalam koas. Kayak, the memories yang dulu aku belajar, yang meskipun dulu ngerasa buat apa aku belajar. Ya ketemu pasien-pasien kayak gitu. Gua bisa membantu mereka. Terus yang paling kerasa juga, untuk teman-temanku, dan untuk mungkin junior-juniorku ya, yang nanya ke aku. Ya itu aku bisa jadi sharing knowledge gitu. Oh oke. Jadi mentor-ish juga ya. Jadi kayak sebenernya intensi awalnya untuk persiapan ujian, tapi akhirnya jatuhnya bisa jadi blessing untuk orang lain. Aku merasa itu, itu mimpin aku disitu. Oke oke. Gimana? Berarti hitungannya kayak mentor gitu kan? Iya. Kayak lu jadi mentor kayak gitu, dan seingat gue lu juga ikut lomba, eh gak? Iya. Bikin lomba, sama lain-lain. Dulu aku ikut lomba juga. Iya ikut lomba juga kan? Dan itu sebenernya kan banyak ya Tim. Kayak, gimana perasaan lu ketika lu jadi mentor? Kalau jadi mentor, sebenernya, saya pikir Tuhan udah kasih aku passion dalam mengajar dari dulu. Oh oke. Jadi dari dulu SMA, aku kan paling suka biologi doang. lain-lain gue enggak. Lain gue enggak. Lain gue enggak. Lain gue enggak. Lain kayak, fisika, kimia, matematika. Aku juga build connection yang bagus dengan guru biologiku. Oke. Jadi memang kita dari dulu suka diskusi segala macam. Ketertarikan aku tuh segitu terlihatnya, sampai temen-temenku juga merasakan ya memang Timo, ibaratnya sangat interested lah dengan biologi. Jadi dari SMA pun, kalau lagi kelas biologi, kayak orang-orang bisa ngumpul di seklinik gue untuk kita belajar. Bahkan, aku udah siapin waktu juga. Misalnya besok ujian, datang ke rumah gue, kita belajar. Only for biology ya. Ke matematika jangan. Tentang merah semua. Tentang merah kedua. Oke. I think dari situ. Aku melihat kayak, oh, dengan banyak output dari orang lain, kayak Tim, kalau lu ngejelasin, kok jadi mudah dimengerti ya? Kayak gue jadi bisa paham gitu. Aku melihat awalnya, biar masa sih gitu. Tapi by time, kayaknya Tuhan mau menunjukkan ke gue bahwa, mungkin talentaku disitu. Jadi aku lanjutkan lah itu pas kuliah. Aku ajarin temen-temenku, aku ajarin junior-juniorku, I think, ya itu jadi salah satu yang aku syukuri, dan ya hopefully bisa bantu temen-temen juga. Gitu. Actually, gue agree sih with that. Kenapa? Karena, kan waktu gue jadi mentor korem, pas di kakak gitu ya, sometimes kan gue juga lempar pertanyaan ke lu kan. Iya. Yang ketika lu jawabannya, lumayan gampang dimengerti. Dan orang-anak kayak, oh iya ya kayak gitu. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan lah kayak gitu. Dan gue ngerasa itu kayak, oh itu talentu disitu. Dan gue ngerasa kayak, itu juga sebenarnya dibutuhkan di satu komunitas gitu kan. Jadi kayak, lu bisa pake talenta lu, untuk nge-pimpin orang lain, dan bisa jadi berkontok orang lain gitu. Tapi lu pernah gak kepikiran, nah ini, mau jebak-jebak dikit nih. Apa yang mau di jebak? Mau jadi mentor gak? Gak, kadang-kadang ada yang lu bilang kan, lu juga lagi di dalam youth juga dong, di youth gereja gitu ya. Nah, gimana lu, gak tau sih, jadi mentor youth, gak tau, kayak ada gak kayak lu kepikiran kayak, mengimplement itu kan. karena gue melihat itu lu implementasinya itu, sekarang lebih ke arah kayak, pekerjaan, atau gak kayak lagi studi, atau gimana gitu. Lagi gak divisionnya lu, di dalam satu komunitas gereja, atau komunitas itu, juga ada, lu pengen pake that talent juga? I think aku setelah tidak langsung, sedang bekerja untuk hal itu. Meskipun, bukan sebagai mentor, ataupun kita sebut pengurus ya. Jadi, sebuah jabatan yang sifatnya struktural, yang bekerja di dalam gereja, memang kalau untuk kondisi saat ini kan, aku akan terbang juga tuh, ke Sumatera. Benar. Aku gak akan bisa juga bantu struktural. Tapi, kalau aku lihat-lihat lagi, dan memang aku sedang usahakan, aku selalu, in back of my mind, di belakang pikiran gue itu adalah, bagaimana sebenarnya Tuhan, mengirimkan aku sebuah talenta, perintah dia sebenarnya, tidak sespesifik itu, perintah Tuhan. Misalnya, apakah Tuhan mengajarkan lu sebagai, contoh pekerjaan gue dokter, gue harus treat pasien, sebagaimana, itu kan gak dijelaskan ya, di Alkitab. Contoh lain, misalnya, kita orang pajak, atau editor gitu, apakah Tuhan secara gamblang menjelaskan, di Alkitab, lu harus begini-begini. Menurut gue enggak. Enggak in detail sih intinya. Iya. Tapi, Tuhan bilang, ya kita, mendatangkan kerajaan Allah, di dalam dunia ini. Dan disitu, justru kreativitas kita, untuk ya, kalau kita memang, bertujuan untuk melayani, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan Allah itu, apa yang bisa aku lakukan, sebagai orang Kristen? Apa yang bisa aku lakukan, sebagai dokter Kristen gitu ya, di dalam komunitas gue? Ini lu pernah nanya diri lu sendiri soalnya? Iya. Oh oke. Jadi lu nanya kayak, tim, lu sebagai dokter Kristen, lu bisa duat kayak gitu? Yes. Oh wow, oke oke. Terutama juga dalam talenta mengajar, atau talenta misalnya, aku lagi suka untuk, ngobrol dengan orang lain, apa yang aku bisa lakukan? Ya, meskipun secara struktural, aku belum masuk ke dalam gereja, tapi I think, ketika aku reflect balik, aku ternyata suka loh. Misalnya, punya keinginan untuk, bisa menggapai, teman-teman yang belum pernah aku ajak ngobrol, kita ngobrol banyak, aku sekedar nanya, lagi struggle apa, ada yang bisa aku doain atau enggak, gitu. I think hal-hal itu yang lagi menguatkan aku, bahwa ya, semua orang itu bisa melayani, kita di gereja itu, masing-masing, yang bukan pengurus, sebenarnya bukan datang untuk dilayani. Tapi kita sama-sama datang untuk melayani, sama kayak Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, apakah dia datang untuk dilayani? Dia datang untuk melayani juga. I think, itu yang aku lagi, lagi coba aku implementasikan ya, terkait pertanyaan lu. Oke, actually gue agree banget sama lu Tim, dimana kayak kita sebagai orang Kristen, datang ke gereja, walaupun enggak sebagai pengurus, tapi kita juga harus melayani orang. Bener banget, agree banget. Dan, gue actually happy banget, ketika lu ngerasain, dan udah bisa dapet konklusi itu. Dan gue tau lu bakal ke Sumatera kan, nanti. Pilihan untuk ke Sumatera itu, because of this kah, karena lu pengen ngebantu, lu pengen melayani, atau gimana kah, atau pengen teaching, atau gimana. Karena setau gue lu pergi kemana, Sumatera mana, aduh gue lupa. Tapanuli. Tapanuli, ya. Which is itu pedalaman. Lumayan pedalaman lah. Lumayan pedalaman. Ya, Indomaret masih ada lah disitu. Ya, di Sumba juga ada. Gak ada. Far from population. Jadi, maksudnya, kalau kota Sumatera Utara kan, kota ininya Medan. Ya, gue masih 8 jam lah dari Medan. Jadi, quite far lah. Quite far kayak gitu ya. Dan, lu kenapa pilih daerah situ? Apa mungkin karena, yang tadi-tadi itu, kayak lu bilang, karena lu punya talenta melayani, dan lu pengen berkontribusi, dalam hal-hal seperti ini, atau gimana? Alasan utamanya sih sebenarnya, karena jumlah dokter. Karena jumlah dokter. Ya, jumlah dokter di kota itu kan banyak. Dan banyak juga spesialisnya. Sedangkan, kalau di daerah itu, masih sangat butuh dokter. Even dokter umum pun mereka sangat butuh. Karena kurang sekali. Hal itu yang membuat aku, pengen ke sana. Kenapa? Sebenarnya, orang-orang daerah itu, juga punya penyakit sama kayak orang kota. Kalau misalnya, Oh iya sih dong. Kan kita manusia. Masa yang di kota, sakitnya beda sama yang di, kamu di daerah. Orang kota, hamil, ada yang gak bisa lahiran pakai, normal, lewat bawah. Ada juga yang sesar. Perlu sesar. Sebenarnya di daerah pun juga, perlu. Mereka ada yang perlu, kasusnya perlu untuk disesar. Tapi masalahnya, dokter kandungannya ada atau enggak. Oh. Justru, karena itu, banyak dokter-dokter umum yang di daerah, mereka mau gak mau belajar untuk disesar. Oh, dokter umum? Iya. Wow. Itu emang dibolehin? Gak tau sih gue. Sebenarnya kan, secara pedoman, itu semua punya porsi masing-masing ya. Dokter umum, boleh nanganin sampai mana. Dokter spesialis kandungan, nanganin sampai mana. Oke. Tapi in emergency cases, atau situation, yang kita harus selamatin anaknya, kalau gak ibunya juga meninggal, siapa yang mau turun? Kalau gak ada spesialis kan? Karena gak ada orang juga. Iya, dan aku juga sebenarnya, ketika memilih tempat ini, aku mau di daerah atau mau di kota, aku juga ada tanya ke seniorku, kayak, kira-kira di mana sih, yang lebih oke. Dan mereka bilang, kalau kamu mau jadi dokter yang punya hati, dokter yang, ya semuanya juga punya hati ya. Cuma maksudnya, punya knowledge tambahan, atau punya skill tambahan, kamu harus main ke daerah. Kamu harus bisa menyelamatkan pasien dengan sumber daya yang terbatas. Gitu. Ya banyak juga dokterku yang cerita kayak, ya gue harus ngelakuin cesar, gue harus operasi dulu, kayak gitu. Sedangkan kalau di kota, kalau ada kasus-kasus kayak gitu, yaudah, konsultasi ke, dokter spesialis kandungan. Jadi dokter umumnya cuman, mendiagnose penyakitnya, dan refer itu ke dokter spesialis. Itu kalau di kota? Iya, itu di kota. Karena kan dokter spesialis banyak kan, jadi mereka bisa yang bantuin gitu. Sedangkan kalau di daerah, ya masih kurang. Gak bisa kan? Gak bisa kayak gitu? Iya. Karena kan gak ada resourcenya juga kan? Betul, betul. Oke. Itu alasan utama ya. Kalau alasan yang lain, sebenarnya banyak. Tempat wisata. Ada ininya. Darahku daerah pantai. Jadi aku akan banyak pengen ke pantai. Biar tanning ya? Iya, biar tanning. Ceket-ceket dikit. Yalah. Ajar dokter ini. Oke, oke. Jadi kayak emang satu sisi, gak hanya skillset, tapi kayak lu juga pengen melihat juga, dan daerah itu seperti apa gitu juga kan? Dan lu merasa kayak ada kebutuhan di sana, makanya lu pengen. Betul. Susah gak milih pilihannya tuh? Susah. Karena daerah-daerah yang terpencil itu, saat ini difasilitasi sama pemerintah, kemenkes itu, disetting biar orang-orang pada mau ke situ. Gimana caranya? Jadi orang-orang yang mau ke pedalaman itu, digajinya lebih besar. Iya. Jadi itu kayak semacam pancingan lah ya, biar dokter-dokter itu bisa mau ke pedalaman. Akhirnya karena banyak yang daftar, sedangkan kuotanya di tempat aku cuma tujuh orang, itu semua diseleksi berdasarkan nilai. Tuh, berarti diseleksi lagi? Iya. Anjir. Jadi kayak, ya aku puji Tuhan, ketika aku mendoakan, maksudnya ketika aku memutuskan untuk pilih daerah, gak serta-merta pasti dapet daerah. Karena pada saat sebelum pengumuman, aku kayak dapet gak ya, dapet gak ya gitu. Tapi Tuhan buka jalan sih. Buka jalan ya. Aku keterima di tapan lu di situ. Oke. Nah berarti, andai kan kalau lu gak keterima, berarti lu di kota gitu? Most likely iya. Atau gak mungkin di daerah Jawa. Oh, oke. Interesting. Ha, menarik. Gue gak tau ya, gue melihat kayak, actually a lot of time di dalam kehidupan lu ya, lu berusaha untuk apply something, keliatannya kayak ya, gak ada chance lah, gak ada chance lah. Tapi somehow ada chance lah dan, kayak lu bilang, Tuhan bukain jalan ya gitu. Menurut lu itu pimpinan Tuhan atau enggak? Menurut lu dulu? Iya. Apa yang aku bisa boast? Itu sih. Maksudnya, seringkali, oh bukan masalah aku ke Tapan Nuli dong ya, masuk FK aja. Kalau aku ceritakan tadi, aku habis kelar ujian, aku nangis, depan bapak. Itu sebenarnya, cerita di belakangnya itu lucu sekali. Aduh, ini nih. Jadi pas saat ujian, kan dulu masih kayak bulut-bulutin gitu kan. Ada satu murid depan aku, dia juga ngerjain yang sama, dia udah nangis. Pas di dalam ruangan. Pas ujian, oke. Gue udah kayak, nangis apa nih? Karena aku belum lihat fisika sama matematikanya. Pas gue lihat, oh benar dia nangis. Gue ingat, ada fisika, matematika, biologi sama kimia. Masing-masing itu 15 soal. Biologi sama kimia itu, gue hampir yakin 14 dari 15. Jadi bisa nih, biologi sama kimia. Gue ingat sekali, matematika itu cuma bisa 3 dari 15. Dan fisika, apa nih katrol-katrol. Jadi what I did, pada saat itu adalah, karena aku sangat desperate, untuk fisika dan matematika, aku jawab semuanya B. Iya, aku lakukan itu. Lalu terus sampai bawah. Kayak, itu kan 25 persen kan? Satis ada satu sih. Iya, iya, iya. Kan pilihan A, B, C, D, gue pilih B, 25 persen doang. Iya, 25 persen secara statistik benar sih. Iya, iya, iya. Jadi, kalau mau ditanya, apakah aku bisa masuk FK karena usahaku? Apa yang, bisakah aku berbangga dengan hal itu? Enggak juga sih. Enggak boleh tempatnya. Aku jawabnya B doang. Oke, jadi, dari awal perjalanan ini pun, aku merasa, dan aku diingatkan juga sama orang tua ku, bahwa ya, ini pimpinan Tuhan. Tapi by the way, kalian, andaikan lagi sedang ujian, jangan lakuin seperti yang Timo lakuin ya. Jangan tulis B semua, dan bilang, ini panggilan Tuhan. Enggak, enggak, jangan ya. Only do that in desperate situation. Tuhan mimpin gue B, kalau gue pilih C, mungkin gue gak dapet. Tapi jangan ya, serius-serius, itu jangan dicontoh, jangan dicontoh. Tapi menurut gue, itu kayak something, proses lah. Gue merasakan sebagai proses gitu. Kayak, you did that, dan lu sekarang merasa, sebenarnya gak boleh ngakuin itu juga kan, sebenarnya. Iya kan? Ada satu poin yang, gue baru belakangan ini, gue belajar. Apa? Tapi ini agak out of topic ya, tapi berkaitan dengan, dengan mengerjakan ujian. Oh iya, menurut B semua. Tapi gue at least isi kan. Itu yang pengen gue tekanin. Kenapa? Waktu itu gue udah baca, gue lupa buku mana? Buku Christianity. Buku Kristen. Orang selalu bilang, kalau kita mengikuti Tuhan, itu impossible. Kita manusia berdosa, ya kita pasti akan jatuh. Ya mat as well, kita gak usah coba. Banyak yang ngomong kayak gitu kan? Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Tapi di buku itu, dia mengilustrasikan kayak gini, kalau misalnya kita lagi menghadapi ujian, yang kita harus jawab, itu menentukan karir kita, hidup matinya kita, kita akan berusaha sebaik mungkin, untuk menjawab itu. even though he's strong, at least you try. Iya. Tapi kita gak ada kepikiran sama sekali, gue kosongin aja lah, gitu. Karena gue akan berusaha sampai bagaimanapun. Dan gue itu baru baca itu, kira-kira dua minggu sebelumnya. Eh, dua minggu sebelum inilah. Jadi gue kayak, ya bener juga. Kalau kita punya perspektif mengikuti Tuhan, dengan seperti kita ujian, contoh ujian gue kemarin, yang waktu pas masuk FK, ya gue gak akan kepikiran tuh, untuk kayak, yaudahlah, kosongin aja. Toh gue udah gak bisa jawab juga. Apa yang gue lakukan pada saat itu, ya jawab B. Gak memvalidasi kita, tapi gak. Tapi actually ini interesting sih, pengalaman hidup lu itu, yang jawab B semua ya, teman-teman lu bisa belajar something new kan. Karena ketika lu mengikuti Yesus, of course, kita pasti bakal fall short, kita manusia berdosa. Tapi bukan berarti kita gitu. Dan menurut gue, apa, keyakinan kita untuk terus jalan, dan terus berusaha. Karena menurut gue kayak, kita pasti bakasin. Kita bakal jatuh terus. Tapi yang change itu, ketika kita rise again. Ketika kita bangkit lagi gitu. Dan itu something yang emang harus kita jalanin, dan menurut gue ini unik banget sih. Bisa ya, dari ujian lu, lalu lu baca buku, lalu lu bisa kayak, oh iya ya, actually nyambung ya. I mean not only ujian ya, in every important event in our life, yang kita kayak, gue harus coba sebagaimanapun bisa. I think, that kind of perspective yang kita harus masukkan juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oke. Gitu sih. Wah, gue tiba-tiba langsung, karena lu ngomong gitu ya, gue langsung dapet something sih. Karena buat gue sendiri ya, nih, 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 gue dapet, apa yang gue dapetin, barusan likely tersebut kayak, oh oke. Karena, bisa dibilang, menginjil orang itu susah. Iya. Penginjil orang itu susah. Dan sometimes, kita gampang give up. Bilang kayak, oh udahlah, dia udah gak pake percaya sama Tuhan lah, kayak gitu. Dan kita langsung bilang apa, yaudahlah, biarin aja. I think itu perspektif yang salah jadinya. Ketika lu udah ngomong kayak gitu. Karena gue ngerasanya kayak, oh yaudah, karena itu emang susah. Bukan berarti kita stop. If we believe, kalau Kristen itu benar, dan menjadi seorang Kristen, which is follower of Jesus, masa kita gak kasih tau itu ke orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang kita sayang. Jadi kayak, gue sayang sama dia sih, tapi yaudahlah, buat gak offence dia, jadi yaudahlah, kayak gitu. Tapi kita believe kok, Kristen itu benar. Menurut gue agak-agak BS juga sih, soal itu. Karena ngerasanya kayak, berarti lu gak 100% serius. Gak 100% percaya sebenarnya. Dan ketika lu, benar-benar yakin, akan hal ini, lu pakai jalanin sebenarnya. Itu sesuatu yang gue berusaha dapetin sih. Somehow. Random. Gue random banget. Gue random banget. Gue kira-kira sih, oh iya-iya. Karena don't give up, gitu. Karena kalau lu believe on that, kayak lu bilang kan, kita pasti fall short. Ujin itu kayak, gue pengen ini, gitu. Dan kita yakin pengen ini, dan kita pengen jalanin ini, maksudnya kita give up. Ya, mungkin satu tambahan gue juga kali ya. Different books, tapi aku encourage teman-teman, kalau misalnya, mau baca buku ini, aku pun, kok kenal ko Sam gak? Sam siapa nih? Banyak banget loh Sam. Lu kayak, lu nanya kayak, ko Sam kayak, jadi, syaw nih banyak banget Sam. For ini, for context, aku sama kol Fred, ada di, ada di Book Study Club. Jadi kita bahas tentang buku, terutama buku Kristen, ada orang namanya ko Sam. Ya, oh iya. Bukan orang GKY. Setelah kita ketemu, waktu itu kita ngobrol, yang kita rame-rame. Oh, yang kita makan itu ya. Ya, ko Sam mengirimkan aku, buku Kristen. Oh iya. Ya, namanya How People Change. How People Change. Itu ditulis sama Timothy, cuman bukan Timothy gue. Timothy Keller. Bukan, bukan Timothy. Bukan juga. Jadi banyak Timothy ini ya. Timothy banyak. Ya, pokoknya Timothy sama Paul lah. Oh, oke. Kebetulan, namanya sangat Christian. Christian banget. Ucapin Tio. Oke, lanjut. Itu sebenarnya bentuk, gue merasa itu bentuk, pimpinan Tuhan. Oke. Orang-orang, bisa tiba-tiba mengirimkan buku ke gue, dan ketika gue baca bukunya itu, memberikan blessing. Jadi apa yang sebenarnya gue sampaikan? Meskipun gue baru chapter 1 lah ya, disitu. Gue baru masuk chapter 2. Tapi, ada satu poin yang gue pengen tekankan ke kita semua. Bahwa, Tuhan itu menyertai kita, bukan pada saat, kita pertama percinta sama dia, dan pada saat kita mati. maksud gue adalah, ketika kita akhirnya menyatakan bahwa ya, Tuhan Yesus tuh jalan-jalan satu-satunya, dan gue mempercayai sama dia, sebenarnya pada saat itu juga, Tuhan udah mengubah identitas kita yang lama. Yang dulunya seorang sinner, dan akhirnya kita menjadi anak-anak Allah. The same goes tuh dengan masa depan. Tuhan juga memberikan kita hope, bahwa ketika kita mati, kita juga akan dibangkitkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tapi yang orang-orang lupa adalah, Tuhan juga menyertai kita pada saat ini. Presence. Ya, our present situation ya. Sebenarnya apa yang Tuhan pengen kita lakukan, ya kita, berusaha untuk makin lama, makin serupa dengan Allah. Betul yang tadi ke Alfred bilang, bahwa semua manusia akan fall short. Iya betul. Tapi, disitulah janji Tuhan bahwa, Tuhan provide kita. Tuhan mengirimkan kita roh kudus, untuk membantu kita, termasuk dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, yang masing-masing berbeda itu ya. Yes, definitely. Ya Tuhan, menunjukkan dirinya, dan menunjukkan penyertaan yang lewat apa yang kita, bekerjakan, apa yang kita alami. Gue bisa, beres kuliah, kedokteran bukan karena usaha gue juga. Kayak banyak struggle yang gue hadapi, tapi toh, lulus. Dan Tuhan, sepertinya mengotok hati gue. Dulu lu bilang, lu gak bakal bisa lulus kan. Bagaimana, akhirnya gue bisa bikin lu lulus. Nah itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Ya, saya pikir itu sih, yang kadang-kadang orang, suka lupa ya, bahwa kita, dalam kondisi present situation ini, kondisi sekarang ini, sebenarnya kita dipanggil sama Tuhan untuk, ya kita change. Makanya, apa judul dari buku itu, How People Change. dan itu, bukan sepertinya-pertinya karena, kemampuan manusia bisa berubah sendiri, tapi karena Tuhan yang, membantu kita. Itu sih. Ya, gue setuju dengan itu. Itu tambahan, tambahannya jadi panjang ya. Gak apa lah, itu sepertinya bagus-pertinya. Karena gue ngerasa kayak, change itu bisa banyak hal. Bisa dalam bentuk, yang a good thing and a bad thing. Agul. Dan ketika kita, change, tapi without direction, itu kita bisa kemana-mana. But, ketika yang kayak lu bilang tadi ya, kalau kita ketika kita mengenal Tuhan, dan kita diubahkan pas kita, bertobat and all, kita pasti berubah. Gak mungkin kita stuck di situ. Dan, keep moving forward. Mungkin di ini sih, gue melihat di dalam kehidupan kita, banyak banget teman-teman di kita yang, mungkin sekarang lagi struggle ya. Yang lagi mau masuk kuliah, atau lagi mencari pekerjaan, atau lagi melihat kayak, aduh, sebenarnya, apa sih yang Tuhan mau, buat gue lakuin di masa depan. Biasa, quarter life crisis and all ya. kayak gitu. Ada gak kata-kata encouragement buat mereka, supaya mereka gak give up, atau gak kayak, lu kan juga milih tempat, habis itu lu ke dokteran segala macam, kayak gitu kan. Itu semua pernyataan Tuhan. Lu bisa gak, kayak, kasih encouragement ke mereka, to let them know, it's okay to feel that, but don't give up, or something like that. Ada gak encouragementnya? hidup itu jatuh bangun. Anjay. cakep, cakep, salah say, cakep. Satu kalimat itu sudah cukup. Itu kayak, semuanya relate. Kayak anjay. Gila. Mungkin, secara knowledge, kita tahu bahwa, hidup itu jatuh bangun, tapi dalam prakteknya, seberapa sering ketika kita udah serahkan sama Tuhan, oh Tuhan, gue pengen ini. Ini sesuai dengan, dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita ngomong kayak gitu, gak dikasih. Ternyata gak dikasih, ya kita kadang susah untuk menerima. Padahal di pikiran kita, kita tahu bahwa itu adalah, sesuatu itu bisa jatuh bangun. Tapi ya, mungkin encouragement adalah tetap setia dan percaya sama Tuhan. Uh. ada satu encouragement dari, orang yang dekat sama gue, Ko Reiner. Uh. Dia waktu itu pernah ngasih, satu kertas gitu, yang isinya ayat-ayat Alkitab, yang bisa menguatkan gitu. I think itu menjadi salah satu hal yang, gue bisa pikirkan ketika gue, bingung, desperate. Dan gue ingat satu hal ya, bahwa, rencana tuh, rencana Tuhan tuh baik, buat orang yang berharap kepadanya. Jadi ketika benar-benar kita, menyerahkan sama Tuhan, yang meskipun gue liat, kita liat, oh ini, kok gue gak dapet ya. I think by the end, kita akan malu, kalau kita gak, oh iya kok gue dulu gak setia sama Tuhan. Kok gue dulu gak percaya sama Tuhan. Itu sih. Mungkin last question ya, karena, to be honest, gue ada, ini actually pertanyaan yang udah lama, gue pengen nanyain, tapi gue belum pernah nanyain. Oke. Lu, timoin dulu, sama timoin sekarang itu beda banget. Oh ya? Iya. Gue bakal bilang, lu beda banget nih. Superman. Gak gitu, gak gitu. Gak gitu. Tapi lu timoin, dan gue, bisa confirm this sama orang-orang lain. dan gue udah nanya berapa, timo udah berubah ya kayak gitu. Dan, in a good way, in a good way ya. Gak gitu. Tapi right now, in this moment, yang paling ngebentuk lu itu, yang membentuk lu berubah kayak gini ya sekarang ya, itu pas kapan dan dimana. Dan, pas kapan dan dimana, dan apa yang terjadi. Wow. Jawabannya akan sangat banyak dan ngacak ya. Tapi I think. Yang paling momentum dia buat lu. Karena gue ngerasa ini, gue kaya selalu bener-bener beda banget, dari timoin 2 sama timoin 2 sama timoin 2 orang buat lu. Dan gue pas liat lu, few backseer atau berapa ya, kapan itu gue kayak, ini jomblo berkualitas nih. Gak lah, gak lah. Jadi ini promosi ya. Gak, gak. Tapi gue bisa ngomong gitu, ini sebenernya timo, beda loh kayak gitu. Ini gue tuanya. Thank you. Kalau secara kepribadian, dulu aku SMA tuh, bukan orang yang jago ngomong. Takut banget gue ngomong. Tuhan bantu gue untuk, bisa, bisa ngomong dengan orang. Apalagi merasa, bahwa itu adalah talentaku. Jadi beda banget ya. Dulu gue gak bisa ngomong banget. Terus sekarang ini gue merasa, itu talenta gue. Itu talenta gue. Parah banget lah perbedaannya. Itu terjadi karena gue kuliah. Kuliah. Selain karena gue punya obligation, untuk ngobrol sama pasien dengan baik, Tuhan menaruh aku di sebuah organisasi. Jadi aku selain sekolah, aku juga organisasi. Kebetulan Tuhan panggil aku, untuk jadi sebuah wakil ketuanya. Oke. Iya, dan dulu taktokannya dengan ketuaku, aku yang bagian merangkul teman-teman, di dalam anggota. Jadi kerjaan. Kayak pemerhati gitu. Iya, kayak pemerhati. Jadi aku kerjanya ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol terus, terus memberikan penguatan, kalau misalnya ada yang bingung, aku bantuin gitu. Awalnya tuh aku sangat susah, bener. Aku merasa kayak, ini bukan aku banget gitu. Tapi Tuhan lama-lama bangun aku, bangun aku, dan aku bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya, yang keliatannya banget, itu dulu timo pendiem, dan sekarang bisa ngomong, dan banyak ngomong, dua well, itu mungkin karena itu. Tapi kalau secara perjalanan iman, memang itu juga sangat beda. Karena ya aku bilang tadi, pada masa SMA, hidup mau nonton. Kayak gue, gak merasakan seragap apapun. Tapi ketika kuliah, banyak hal yang terjadi dalam hidup, yang aku merasa kayak, pada saat itu, susah banget, dan kayak, siapa yang bisa bantu gue? Siapa yang bisa tolong gue? Paling kerasa sebenarnya 2023. 2023 itu adalah masa, dimana aku mulai baca buku. Agak. Jadi sebenarnya, kalau ada quote buku jendela dunia, gue bisa quite affirm lah ya. Kayak banyak buku yang aku udah baca. Dulu tuh, karena kehilangan motivasi hidup, dan segala macam, aku banyak baca buku, tentang self-motivating book gitu. Oke. Terus, baru di, akhirnya baca, terus, puji Tuhan, aku ada komunitas-komunitas kita kan. Termasuk komunitas kita. Jadi aku kayak, Tim, ini buku ini bagus deh. Tim, buku itu bagus deh. Aku baca lah. Dari situ sebenarnya rasa curiosity aku, rasa, rasa aku mendalam untuk tahu secara knowledge, itu kebangun di situ. Oke. Termasuk dalam hal kekristenan ya, dalam perjalanan iman. Kalau dalam hal, aksi, kayak, melayani sesama, melayani Tuhan, itu aku rasakan sebenarnya di youth. Oh. Iya. Karena dulu waktu pas, aku SMA kan aku korem. Aku gak terlalu, ini karena aku, ya merasa, masih punya jiwa, aku harus dilayani lah. Karena aku bukan pengurus pada saat itu. Pada saat, masuk-masuk kuliah awal, aku juga masuk youth. Tapi, again, gak ada bedanya. Gitu. Kayak sebar rutinitas. Terus pas, mulai sekarang, berbanyak knowledge tentang kekristenan. Mulai penasaran, apa sih yang sebenarnya aku percayai. Terus, aku mulai banyak berkecimpung di youth juga. Itu, itu sebenarnya membangun aku. Justru dari ketidaktahuan, dan, banyak pertanyaan aku ya. Kayak kenapa sih youth kayak gini? Kenapa harus kayak gitu? Kayak gitu. Tapi sering dengan jalan lewaktu, Tuhan membuka, jalan buat gue. Kayak Tuhan, memanggil gue ya, yang tadi gue bilang tadi. Lu sebagai, seorang dokter kristen, apa yang lu bisa lakukan, untuk mendatangkan kerajaan Allah, di youth. Lu sebagai, seorang, adik, kan, di youth itu kan, range-nya jauh ya. Iya. Jadi gue, kakak bagi, beberapa orang, dan adik bagi beberapa orang. Jadi, gue sebagai kakak, ataupun adik, yang kristen, bagaimana gue bisa mendatangkan, kerajaan Allah, buat teman-teman youth gue. Dan, saya pikir, itu yang membangun gue, kenapa, gue merasa, ya makin dewasa kali ya. Makin dewasa, makin, makin, ya hopefully, makin care dengan orang-orang. Ya karena emang tujuannya ya, itu tadi, mau mendatangkan kerajaan Allah. Mau melayani Tuhan, dengan melayani sesama. Itu sih. Oke. Itu yang, itu yang kelihatan berbeda. Aku pun juga merasakan itu, cuman, lu gak tau orang lain, merasakan itu atau enggak kan? Iya. Tapi kalau secara bawel, pasti orang, kata-kata. Gak, kata-kata. Yang mana, gue sangat-sangat, happy, dengan itu. Ketika lu, jadi lebih caring and all. Karena, gue melihat, Tuhan itu, bekerja dalam hidup lu itu, dalam stages. Banyak banget, dari perkulian, yang mana, karakter lu, iman lu juga dibentuk. Dan pas di youth juga ya, lu dibentuk lagi gitu. Dan mungkin nanti, ketika lu ketapanuli, lu bakal dibentuk lagi. Amin. Amin. Iya. Dan gue yakin itu bakal terjadi. Dan, di masa depan lagi ya, kita gak tau kapan, kita gak tau kapan, tapi pasti lu dibentuk lagi. Amin. Dan itu perjalanan hidup seorang Kristen. So, gue agree with you, jangan give up. Kalau lu percaya, keep, apa, tetep bangun, tetep bangkit. Never give up, jalan terus. Dan, ya, gue hopefully, ceritanya, lu bisa menjadikan berkantuk orang lain juga. Amin. Amin. Iya. So guys, ini ceritanya Timo. Mungkin, belum banyak detail ya, tanda kita youth juga belum banyak detail, kita belum ngomongin. Jadi, andaikan kalau mau ngobrol-ngobrol sama Timo, tunggu tahun depan. Iya. Gue pulang. Tunggu dia pulang. Semoga pulang. Pulang, pulang, jangan kecantol di situ. Pulang, habis itu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan, gue bisa melihat, lu sering di youth, dan lu diubah juga di youth sih. So, kalau kalian-kalian juga pengen datang ke youth, datang aja, kita welcome banget. Iya. Walaupun gue kadang-kadang datangnya telat, karena gue kerja, iya. Jadi, iya, setiap hari Sabtu, jam 5, promosi dikit. Betul. bagi teman-teman yang masih kuliah, ataupun udah kerja, komunitas itu jadi salah satu hal yang, ya. Sangat encouraging, jadi adik, atau jadi kokohan di situ. Iya. Learn a lot, dan semoga itu bisa bantu teman-teman juga sih. But, by the way, ini ceritanya Timo, semoga mungkin ada yang sedang lagi struggling dengan kehidupannya, mungkin lagi sedang berasa bingung, atau berasa sedang kayak lagi jatuh, atau kayak berasa lagi down. Never give up. Tetap jalan, stay obedience, trust God. Oke? So, ini Beranda Podcast, and this is the journey, dan karena di Beranda, ada berita baik untuk Beranda. So, see you next time. Bye.